Jody Supratman mengaku bersalah dalam sidang perdana kasus swap kasasi Utomo Wijaya Ongo Warsito. Dalam dakwaan diungkapkan transaksi yang dilakukan Mario dan Jody Supratman, melibatkan Panitra Mahkamah Agung Suprapto untuk memenangkan kasus kasasi itu. Dalam persidangan terungkap bahwa ada kesepakatan penyerahan 500 juta rupiah dari Mario Bernardo, dengan rincian yakni 200 juta dan tambahan 300 juta yang diminta oleh Suprapto. Kasus ini bermula dari kasus yang telah diputus bersalah namun bukan tindakan pidana. Mario Bernardo bekerja sama dengan Jody Supratman untuk meloloskan kasasi tersebut agar diputus secara pidana. Jody mengaku baru berhubungan dengan Suprapto Panitra MA pada saat itu, namun tidak berhubungan langsung dengan hakim MA yang mengurus tentang putusan tersebut.